Episode 497A Melihat wajah Lang Hongjun yang penuh rasa malu, kesan Ye Chen terhadapnya sedikit berubah. Awalnya mengira dia hanya seorang egois yang serakah akan kemuliaan dan kekayaan, tetapi melihatnya sekarang, dia masih memiliki hati nurani di dalam hatinya. Dan Lang Hongjun sendiri tidak pernah mengatakan kata-kata tulus seperti itu kepada siapapun selama bertahun-tahun. Dia tidak benar-benar berpikir bahwa dia memiliki nasib yang hebat dengan Ye Chen, dan dia bisa membiarkannya mengucapkan kata-kata tersembunyi terdalam di hatinya. Dia hanya menyimpan kata-kata ini di dalam hatinya terlalu lama, dan dia tidak memuntahkannya, tetapi dia tidak dapat menemukan orang yang cocok untuk diajak bicara. Jadi Ye Chen menghiburnya dan berkata, tanah air selalu toleran terhadap anak-anaknya. Setelah begitu banyak orang sepertimu telah kembali selama bertahun-tahun, Ibu Pertiwi selalu memeluknya secara terbuka. Untuk Ibu Pertiwi, ia terus-menerus mengirimkan bakat keluar untuk belajar lebih lanjut dan membuat kemajuan. Tidak semua orang bisa kembali mengabdi pada Ibu Pertiwi setelah menyelesaikan studi mereka, tetapi selama beberapa orang yang diutus bersedia untuk kembali, maka itu layak dilakukan, adapun bagiannya adalah tersesat di tengah, itu biasa saja. Itu hanya kerugian. Setelah jeda, Ye Chen berkata lagi, ini seperti menggunakan kotak busa untuk mengangkut sepotong es, tidak peduli seberapa rat Anda membungkus es, itu pasti akan melelehkan sebagian selamat transportasi, tetapi tidak masalah untuk pengangkut es. Mengatakan bahwa selama masih ada es yang tersisa ketika mencapai tujuan, maka upaya ini sangat penting secara praktis. Lang Hongjun tertegung sejenak, lalu mengangguk ringan, dan bergumam, sebenarnya, kami tertarik dengan dunia barat yang penuh warna saat itu, dan kami selalu merasa bahwa panggungnya lebih besar dan kami bisa bermain sendiri dengan lebih baik. Faktanya, kami juga dan saya tidak benar-benar melupakan Ibu Pertiwi, tetapi semua orang penuh energi di hati mereka. Jika mereka rukun, mereka akan kembali untuk melayani Ibu Pertiwi seratus kali, seribu kali, sepuluh ribu kali, tetapi ada selalu ada beberapa orang seperti saya, meskipun mereka sombong dan arogan saat itu, tetapi secara bertahap menghilang dari keramaian. Petik 2 Omong-omong, Lang Hongjun berkata dengan air mata berlinang, saya benar-benar ingin melayani tanah air. Tapi sekarang saya bahkan tidak bisa memberi makan Ibu saya sendiri. Dia berusia 70-an dan masih harus bekerja di sebuah restoran Cina untuk membuat makanan, uang. Untuk mensubsidi keluarga, saya telah membaca buku selama bertahun-tahun, belajar begitu banyak teknologi, dan menulis begitu banyak kode, tetapi pada akhirnya saya harus bekerja sebagai pelaut untuk menghidupi keluarga saya, bagaimana saya bisa menghadapinya. Kembali ke Cina, Ye Chen bertanya kepadanya, apakah Anda mengerti pekerjaan pelaut? Lang Hongjun menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya tahu alur kerja umum, tetapi saya tidak tahu metode kerja spesifik. Saya mungkin hanya melakukan tugas di atas kapal. Lagi pula, saya baru di sini, dan saya-saya masih belajar. Yang terpenting dalam pekerjaan ini adalah kerja keras. Ada yang tidak bisa pulang selama satu setengah tahun. Marvin Yee bertanya lagi, lalu menurutmu apakah kamu cocok menjadi pelaut? Lang Hongjun menggelengkan kepalanya lagi, sejujurnya, saya bekerja di bidang teknologi komunikasi. Jika Anda ingin bertanya kepada saya bagaimana menemukan kapal barang, bagaimana menghindari rintangan, dan bagaimana berkomunikasi dengan darat melalui satelit, saya dapat memberi tahu Anda satu, dua atau tiga, tetapi Anda biarkan saya menjadi pelaut, saya benar-benar bingung, saya bahkan tidak tahu struktur dasar kapal, saya bahkan tidak tahu apakah saya akan mabuk laut ketika saya naik kapal. Berbicara, Lang Hongjun berkata dengan emosi, tapi tidak mungkin, demi hidup. Ye Chen mengobrol dengan Lang Hongjun untuk waktu yang lama, dan bela. Belajar lebih banyak tentang masa lalu Lang Hongyun. Lang Hongyun dulunya adalah anak yang berbakat. Ketika orang lain baru saja mendapatkan buku pelajaran sekolah menengah, dia sudah diterima di universitas utama. Sementara yang lain sedang mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi, dia sudah pergi ke luar negeri sebagai mahasiswa umum. Orang, orang muda pada waktu itu, sebelum datang ke Amerika Serikat, memiliki hati yang tidak mau. Saat itu bertepatan dengan masa kemasan pesatnya perkembangan Silicon Valley dan internet yang mengubah dunia, Lang Hongyun melihat bahwa seperti dia, Zhang Chaoyang, yang juga belajar di Amerika Serikat, kembali ke China dan mendirikan Soho, juga melihat Lian Hong, yang juga belajar di Amerika Serikat, dan kembali ke Kongres untuk mendirikan Baidu. Dia juga melihat banyak senior dan senior yang tinggal di Amerika Serikat untuk pengembangan. Dalam proses ledakan perkembangan internet, satu persatu menjadi kaya. Beberapa menjadi presiden perusahaan yang terdaftar, bernilai lebih dari 100 juta dolar AS, sementara yang lain menjadi mitra bisnis. Bunyikan lonceng di Nasdaq dan dapatkan puluhan juta dolar dalam semalam. Dia juga melihat banyak senior dan senior yang belajar keuangan. Setelah lulus, mereka masuk ke bank investasi Wall Street. Setelah lulus, mereka menerima ratusan ribu bahkan jutaan gaji tinggi. Yang lebih hebat adalah mereka semua memegang puluhan juta atau bahkan lebih dari dana modal Ventura sebesar 100 juta dolar. Terkadang makan dapat memutuskan proyek investasi lebih dari jutaan dolar. Terima kasih telah menonton!